Sebanyak 209 pegawai fungsi. Kita beralih informasi selanjutnya pemirsa memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019. Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampotengah menggelar upacara bersama yang diikuti unsur pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK sekecamatan setempat. Tidak seperti biasanya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 ini, Kecamatan Seputi Agung melaksanakan upacara peringatan yang dikelar secara bersama dan dipusatkan di lapangan Merdeka, Kecamatan Seputi Agung, Lampotengah. Upacara dipimpin langsung Kecamatan Seputi Agung, Chandra Sukma dan diikuti oleh siswa siswi, SD, SMP, SMA, dan SMK serta para dewan guru yang ada di Kecamatan Seputi Agung. Chandra Sukma menjelaskan pada momen peringatan Sumpah Pemuda ini pihaknya berharap agar generasi muda yang ada di Indonesia, khususnya di Kecamatan Seputi Agung, dapat menjadi generasi muda yang kreatif dan inovatif serta terbebas dari narkoba dan pergaulan bebas. Juga harapkan kita, Kecamatan Pemuda ini untuk terus berinovasi dan menjauhi yang namanya narkoba serta pergaulan bebas. Selanjutnya untuk Kecamatan kita, ke depannya acara-acara kita bisa terus laksanakan. Kita saksikan pada saat setelah laksanaan kegiatan kewajara ada tak nafas. Ini merupakan bentuk partisipasi pemuda kita dalam mengisi apa yang telah diperjuangkan oleh para leluhur kita. Sementara Kepala SMK Negeri Satus Putih Agung, Edi Kristanto menjelaskan, SMK Negeri Satus Putih Agung setiap tahunnya selalu mengadakan kegiatan dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda seperti karnapal budaya, lomba mural, debat bahasa, cipta karya puisi, dramatisasi puisi, apresiasi bahasa, penetapan duta baca buku, dan lomba-lomba lainnya. Bagaimana hakikat, makna dari Sumpah Pemuda itu bisa kita tularkan ke generasi-generasi muda seperti itu. Praksesua kita bisa mengeluarkan kreatifitasnya, inovasinya. Dari berangkat pawe-pawe budaya yang dilakukan sekolah ini, Dinas Pendidikan kemarin menunjuk sekolah kita untuk tampil di event FRSN di Pemukaan. Artinya apa? Pemuda harus mampu memerankan fungsinya sebagai generasi penerus bangsa untuk nantinya dia akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, kesempatan dari sekarang inilah dia belajar. Maka kami akan memberi peluang selebar-lebarnya untuk itu, sehingga anak-anak itu bisa siap nanti apabila dia tampil di depan sebagai pemimpin. Pihaknya berharap melalui kegiatan-kegiatan positif ini SMK dapat berperang bagaimana hakikat, makna dari Sumpah Pemuda ini dapat ditularkan kepada generasi-generasi muda ini, sehingga nantinya tercipta generasi muda yang aktif, kreatif, dan inovatif. Dari Lampung Tengah, Dika Sudar Lis melaporkan. Dari Lampung Tengah